Intro Sebuah kapal tongkang atau kapal ponton berukuran besar terdampar di bibir pantai desa Wiringtasi, kecamatan Supa, Kabupaten Binrang, Sulawesi Selatan, pada Minggu 25 Desember 2022. Kapal tongkang tersebut berwarna biru dengan tulisan di badan kapal Auriga. Kapal tongkang ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Diketahui mulanya kapal Auriga digandeng oleh kapal Tupot TB Patria II dari Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nining Anggraini, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda rekan Nining Anggraini. Terima kasih, Yustina. Baik, Tribuners, untuk diketahui dari informasi yang berhasil kami himpun. Awalnya kapal Auriga ini digandeng oleh kapal Tupot TB Patria II dari Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Nah, kapal tersebut hendak menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun karena cuaca buruk, salitowing Auriga ini dilepas. Kemudian terdampar di desa Wirintasi, perairan desa Wirintasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian kami berhasil mendapatkan informasi dari Nahkoda TB Patria II bahwasannya mereka terpaksa melepas gandengan Auriga di posisi Selat Makassar. Nah, jadi pada tanggal 22 bulan 12 pukul 11.00 waktu setempat itu kapal berlayar menuju Tanjung Kunit dengan kecepatan angin 25-35 knot dan tinggi gelombang pada saat itu 3-4 meter. Nah, TB Patria II mencoba bertahan searah dengan angin namun dikarenakan kondisi mesin tidak stabil atau panas sehingga kapal mundur dan terseret tongkang. Nah, pada jam, pada pukul 19.30 waktu setempat itu kondisi cuaca semakin memburuk sehingga kapal terseret sejauh kurang lebih 12 mil dan miring ke kiri. Untuk itu, selaku nakoda mengambil keputusan untuk melepas kapal Auriga demi menjaga keselamatan kriw di atas kapal. Nah, kemudian kapal Auriga ini diketahui terdampar di perairan desa mati rotasi ke Cempatan Supa, Kabupaten Pindrang pada saat ditemukan oleh warga sekitar itu sudah tidak ada APK di dalam kapal tersebut, tribunan. Nah, kapal Sek Supa itu Malbed pun membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan kapal tongkang itu bernama Auriga berwarna biru, di mana berasal dari Banjarmasin. Nah, kapal Auriga ini diperkirakan terdampar pukul 16.00 Wita dalam keadaan kandas dan miring sejajar dengan bibir pantai. Malbed menunturkan kapal Auriga ini kandas di bibir pantai disabatkan oleh tali putus dari kapal subot atau tunda. Nah, kemudian diterbawa arus gelombang tinggi diserta yangin kencang. Nah, setelah dilakukan pengecekan tribunan oleh anggota pola air diet polda sosial ditemukan bahwa tongkang tersebut tidak memiliki muatan dan tidak ditemukan APK di atas. Saat ini kapal tersebut dalam pengawasan oleh pola air polda sosial dan TNI AL dan sementara ini pihak terkait tengah mencari tahu identitas ABK apakah ada ABK di atas kapal tersebut sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!